Ya, kanti-kanti selama Lebaran Tahun Iko, Bandara Sultan Taha Jambi hanya melayani dua penerbangan, yakni Sekok Kali Penerbangan Keberangkatan dan Sekok Kali Penerbangan Kepulangan. Pada H24 Lebaran Idul Pitri, aktivitas Bandara Sultan Taha Jambi pada Kamis 28 Misi yang terpantau sepi. Alikot terlihat dari aktivitas bandara yang sama sekali tidak ada pengunjung untuk berpergian. Hanya terlihat beberapa petugas kebersihan dan petugas maskapai yang melakukan pengawasan. Alikot terjadi lantaran adanya larangan modik oleh pemerintah guno memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berdasarkan informasi petugas posko pengendalian percepatan penanganan COVID-19 Bandara Sultan Taha, sejak 10 Mei terkait aturan modik, pihak bandara hanya melayani penumpang yang sudah melakukan penjadwalan ulang. Selain itu, penumpang yang melakukan penerbangan harus memiliki syarat khusus, seperti surat tugas bagi pekerja, surat keterangan kepentingan, surat keterangan sehat, dan bukti hasil rapi teks. Serta surat izin keluar masuk pelayanan bagi penumpang yang datang atau pergi ke wilayah PSBB. Di Bandara Sultan Taha, Jambi sendiri sejak 10 Mei hingga 27 Mei 2020 masih aktif melakukan penerbangan. Namun sejumlah maskapai tidak seperti hari normal pada umumnya. Sejauh Iko yang masih memiliki aktivitas yakni maskapai Garuda, Lion Air, dan City Link dengan tujuan paling banyak ke Jakarta. Tercatat sejak 10 Mei hingga 27 Mei jumlah keberangkatan maskapai sebanyak 20 kali dan kedatangan maskapai sebanyak 20 kali. Penerbangan terbanyak terjadi pada tanggal 15 Mei 2020 dengan jumlah keberangkatan dan kedatangan masing-masing sebanyak 4 maskapai. Sementara selama Lebaran Iko, jumlah penerbangan hanya 1 kali keberangkatan dan 1 kali kedatangan. Gita Rizky, Jack Givi, Ngabar.